Dari sesi yang terakhir yang dibawakan oleh Dr. Ignatius Janssen, SBCP konsultan. Sedikit tentang kurikulum Vitae dari Dr. Janssen. Dr. Janssen lulus dari Infras Indonesia berdalam bidang spesialis jantung dan pembuluh darah dan melakukan training fellowship dalam eltofisiologi di Beijing, China. Oke, Dr. Janssen, silakan dimulai. Waktunya 30 menit. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Indi, untuk perkenalannya. Sejauh sekalian, sore hari ini saya akan membawakan materi tentang When Should I Give Up Medication for Arithmia Cases and Consult My Good Friend. Ini judul yang diberikan oleh Dr. Yamin. Ceritanya bagaimana kalau kita berhadapan dengan pasien arithmia dan kira-kira adakah alternatif terapi lain yang bisa kita berikan kepada pasien kita untuk tata laksana ini dan kapan kita harus konsul untuk tata laksana pasien-pasien dengan arithmia kita. Ini outline pembicaraan kita, jadi ada sedikit juga mungkin kardio-conduction system sudah dibicarakan tadi panjang lebar. Kemudian kasus-kasus arithmia mengenai IP study, ablasi yang sebagian sudah dijelaskan oleh Dr. Daniel. Juga guideline ablasi, posisi ablasi pada guideline SVT maupun guideline VT dan unconscious. Seperti tadi sudah dijelaskan berulang-ulang, ini adalah kardio-conduction system kita atau sistem konduksi di listrik jantung di mana pacemaker kita itu ada di sinus node di sini. Kemudian ke AV node, kemudian baru ke ventricle. Yang perlu kita ketahui bahwa satu-satunya jalan listrik dari atrium menuju ke ventricle hanya melalui AV node saja. Kecuali ada kelainan-kelainan lain yang mungkin nanti akan saya jelaskan di mana karena ada kelainan tersebut atau karena ada jalur tambahan tersebut sehingga bisa terjadi re-entry baik di AV node maupun antara AV node dengan aksesori pathway sehingga terjadi arithmia, paki arithmia yang menyebabkan pasien timbul geluhan palpitasi dan sangat signifikan. Sudah dijelaskan juga tadi arithmia adalah ketika jantung pasien kita atau jantung kita itu berdenyut tetapi tidak normal. Yang disebut dengan arithmia ini bisa terlalu cepat atau denyut yang terlalu lambat atau denyut yang irreguler. Pasien-pasien dengan arithmia ini mempunyai keluhan yang sangat-sangat luas mulai dari asimptomatik yang mungkin sejauh sekalian temukan pada waktu medical check-up bahkan sampai bisa menyebabkan kematian atau sadan kardiak death seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Daniel. Jadi yang disebut dengan arithmia ini bisa fatal arithmia atau jika bisa non-fatal arithmia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali fatal arithmia yang sudah dijelaskan tadi sama Dr. Daniel. Dan bagaimana kita mengenali dengan cepat dan supaya kita bisa berikan tata laksana yang tepat pada pasien tersebut. Penyebabnya banyak macam, tapi umumnya adalah karena re-entry, kemudian adanya fokus arithmia yang abnormal. Seperti kita ketahui tadi, kalau pacemaker itu ada di sinus node atau avenode. Apabila di tempat-tempat lain, misalnya di tempat seperti ini, di ventricle sebelah kiri atau di ventricle sebelah kanan atau di atrium kiri ada fokus-fokus yang tidak normal, maka ini bisa menyebabkan tachycardia. Di luar daripada jalur konduksi yang memang seharusnya sudah ada di jantung kita. Ini pertanyaan saya yang pertama, polling pertama. Jadi ini pasien saya, jadi saya ajukan beberapa pasien yang saya temui yang cukup menarik. Jadi pasien laki-laki usia sasimu sangat muda, 35 tahun dengan gangguan berdebar-debar, sering banget sinkop datang ke UGD, ketika dieko fungsi jantungnya sudah turun sampai 30%. Di rumah sakit lain pasien ini sudah dilakukan macam-macam, termasuk CT coroner dan lain sebagainya, semuanya normal. Di rumah sakit lain, EHO-nya mulai dari 54, turun menjadi 40, kemudian turun jadi 30, masuk ke UGD rumah sakit dengan heart rate yang sangat tinggi, 212 di sini. Diberikan verapamil, IV 5 mg, sama dokter UGD, ternyata heart rate tetap seperti ini. Kira-kira kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh pasien dengan, kita lihat P-nya ini di sini, ini P, E-P, P, P, kemudian QRS, jadi ini pasien dengan atrial tachycardi. Boleh pollingnya tarik? Kira-kira pada pasien ini apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita daerah kardioversien pasien ini. Kedua, kita naikkan obatnya, yang tadinya sudah dengan amiodarone 2x200, kita naikkan lagi menjadi 3 kali mungkin, atau juga bisoprololnya 1x5 kita naikin jadi 2x5, atau kita tambah obat lain lagi seperti digoxin atau propaphenon, Ritmonorem ya, kita IP study, ablasi, kita refer, atau kita menyerah, udah deh nggak tahu kita mau ngapain lagi, atau kita telepon teman kita. Silahkan dijawab. Saya rasa 10-20 detik cukup. Nantuk nih, nantuk ini. Nantuk hidup. Oke, silahkan tarik. Direct kardioversien. Nah, mungkin sebelum saya nggak ceritakan di awal tadi, ternyata pada pasien ini tuh sudah pernah di kardioversi dan balik lagi. Terus yang kedua, pasien datang dengan palpitasi, tetapi hemodinamiknya masih cukup stabil. Oke, nah ini kasus yang kedua juga menarik. Ini pasien bulan lalu di-refer ke saya dengan keluhan berdebar-debar juga. Sudah satu bulan berdebar-debar, sampai di UGD itu heart failure, sampai ejection fraction-nya turun sampai 23%. Sama dokter sebelumnya, sudah diberikan amiodarone sampai dosis 3x200, carvedilol sudah maksimal 2x25 mg, sudah ditambah lagi digoxin 1x1 tablet, bahkan sampai datang ke UGD itu heart rate-nya masih sangat cepat, masih 130-an. Katanya awalnya heart rate-nya bisa sampai 180, sudah turun sampai 130, tapi tetap masih taki kardi. Kita lihat di sini, ini ada gambaran fluttering wave, cocok untuk arterial flutter. Nah, kalau sejawat ketemu dengan pasien seperti ini, hemorinamiknya masih cukup stabil, fensinya itu sekitar 100-an, tapi pasien dengan mengelu berdebar-debar, dan saat ini mulai timbul gejala heart failure. Silakan tarik pulling-nya. Kira-kira apa yang dilakukan? Diere cardioversion, kita ganti anti-aritmia drug-nya dengan lidokine IV, karena nggak cocok dengan amiodarone, sudah sampai 3x200, atau kita tambahin obat lain, Ritmonorem, Propaphenon, kita rujuk untuk epistadi dan ablasi, atau dua lagi yang lain kita menyerah, atau kita telepon teman kita. Oke, saya rasa cukup ya. Nggak usah lama-lama, silakan tarik. Oke, epistadi ablasi, kemudian dari cardioversion, pasien ini juga ternyata di rumah sakit sebelumnya sudah dikardioversi. Balik lagi dia. Dengan amiodarone juga ternyata tidak cukup baik. Yang saya tunjukkan beberapa kasus memang ekstrim. Ini satu lagi juga kasus yang cukup ekstrim. Ini 52 tahun, ibu rumah tangga. Gangguannya, keluhannya, atau cifko-umpelannya berdebar-debar. Bahkan sampai keluhan berdebar-debar ini, pasien ini tidak bisa melakukan apapun. Untuk keaktifitas sehari-hari saja, sering pingsan, pingsan, dan pingsan berulang-ulang. Nama dokternya sudah dikasih amiodaran 1x200, dan bisoprolos 1x5 miligram. Di halter, sama saya di halter, kita lihat di sini, ternyata dilihat, kalau PVC burden, atau non-sustainivity-nya itu mencapai 60%. Jadi 60% dari 24 jam, ibu ini selalu mengalami VT. Ini gue bayangkan, jadi 60% ini ventricular burden-nya itu selalu VT. Kira-kira kalau kita ketemu dengan pasien seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Silahkan tarik polen yang ketiga. Sama juga pasien direct horovation, kita naikkan dosis amiodarone-nya yang baru 1x, atau bisoprole kita naikkan juga. Kita berikan obat lain, propavanon, kita epis tadi ablasi, atau kita pasrah, dan kita telpon teman kita. Silahkan. Oke, saya rasa cukup ya. Silahkan tarik. Oke. Paling banyak hipis tadi ablasi, kemudian ada juga dari carriofasen. Jadi pasien ini karena non-sustain, kita tidak bisa berikan, kita tidak bisa lakukan direct horovation. Karena kalau kita lakukan, ya pasiennya memang bolak-balik sinus dan VT, sinus dan VT. Jadi VT-nya itu sampai 60%. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah ada pilihan lain selain medical therapy pada pasien-pasien seperti ini? Jadi pasien-pasien yang gangguan aritmianya itu sudah sangat-sangat simptomatik, bahkan dengan terapi medikamentosa, sudah sampai 2 macam, 3 macam, itu tidak bisa menghilangkan gangguan aritmia pada pasien-pasien ini. Nah, saya akan fokus pada bagaimana kita melakukan electrophysiology study dan juga ablasi. Ini adalah dua prosedur yang berbeda. Electrophysiology study adalah bagaimana kita melakukan tes, bagaimana kita melakukan tes aktivitas listrik pada jantung pasien tersebut, kemudian kita mencari mekanisme aritmianya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat integritas dan fungsi dari conduction system. Dari hasil IP study ini, baru kita bisa tentukan, apakah pasien tersebut kita berikan obat saja, kita pasang pacemaker kalau ternyata nanti ada sinus not dysfunction atau AV dysfunction, atau kita pasang ICD kalau misalnya pasien tercetus VF, VTVF yang tidak bisa dilakukan ablasi. Atau kita bisa lakukan kardiak ablasi pada pasien-pasien tadi, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Atau bahkan kita harus lakukan operasi pada pasien-pasien dengan hasil IP study tertentu. Nah, ini yang dilakukan di IP Lab. Untuk sejawat sekalian yang belum mengenal IP study, jadi IP study itu prosesnya seperti katheterisasi jantung, jadi ini akan menggunakan vascular access, baik vena ataupun arteri. Biasanya dilipat paha atau di leher. Kemudian dari akses vena atau arteri dilipat paha atau di leher ini, kita akan masukkan katheter-katheter yang nanti akan menangkap sinyal listrik di jantung. Ini adalah beberapa jenis katheter yang biasa kita pakai. Ini adalah sambungannya. Kemudian dengan katheter-katheter ini, kita letakkan di beberapa posisi di jantung. Ini satu kita letakkan dekat dengan sinus node, PHRA. Ini kita letakkan di his. Ini kita letakkan di right ventricular. Nah, dari sini kita bisa menangkap sinyal-sinyal yang kita perlukan untuk mendeteksi atau menilai dari konduksi listrik jantung tersebut. Ini posisi fluoroskopi dengan sinar ronsen. Kita bisa lihat ya. Satu katheter, ini di paha semuanya, dari lipat paha semuanya. Satu di atrium kanan, satu di his, satu di ventricle kanan. Ini letaknya di sinus coronarius. Dari sini kita sambungkan ke mesin IP. Nah, kemudian kita bisa dapatkan data seperti ini. Di sini ada atriumnya, gelombang atrium kita bisa dapat. Di sini kalau di his, kita ada tiga gelombang, atrium, his, sama ventricle. Kemudian kalau di his, ada dua gelombang atrium dan ventricle. Dan kemudian di RV apex, kita bisa dapatkan ventricle. Kemudian kita bisa melakukan beberapa testing di sini. Dan kita dapatkan kira-kira mekanisme dari aritmia pada pasien kita itu seperti apa. Ini adalah beberapa contoh aritmia yang sangat banyak ditemui. Ini salah satunya adalah SPT, AVNRT, yang kita lihat ya. Dengan narrow complex tachycardia, PWP yang kita tidak bisa dapatkan dengan jelas. Tidak kelihatan P-nya karena tenggelam di dalam QRS. Nah, secara normal, tadi sudah dijelaskan, kalau jalan dari atrium menuju ke ventricle itu hanya satu jalur melalui AV node. Pada pasien dengan kelainan SWT atau AVNRT, ada dua jalur. Ada namanya accessory pathway, atau jalur tambahan, ini ada slow pathway. Jadi kalau ada masalah, ada APC, sewaktu-waktu slow pathway ini bisa menyebabkan re-entry, dia berputar-putar. Ketika terjadi re-entry inilah, ketika terjadi re-entry inilah, maka terjadi tachycardia atau SPT. Maka obatnya setelah kita lakukan IPC tadi adalah slow pathway-nya kita hilangkan, supaya pasiennya bisa normal kembali. Atau pasien seperti ini, tadi juga contoh kasus yang sudah ditampilkan Dr. Hariadi, pasien dengan WPW, kita lihat ada delta wave. Pasien dengan ini adalah pasien yang ada jalur tambahan. Jadi selain AVNRT, dia juga ada jalur tambahan seperti ini. Jadi kalau ada APC, atau ada VES, bisa menyebabkan re-entry, dia berputar-putar, dan bisa menimbulkan tachycardia. Dengan IPC tadi, dengan gampang, kita bisa dapatkan kelainannya di mana, dan kemudian tentu saja jawabannya adalah kita hilangkan, atau kita ablasi aksesori pathway-nya, supaya tidak lagi timbul tachycardia. Ini contoh tadi ya, AVRT, tadi ada aksesori pathway, ini normal seperti ini, A dan V-nya terpisah, tapi pada saat tachycardia, kita lihat A dan V-nya rapat di sini. Ini adalah kurang lebih lokasi dari aksesori pathway-nya. Dan ini menjadi target ablasi kita, kita hilangkan aksesori pathway di sini, supaya tachycardia tidak muncul lagi. Ini atrial tachycardia, kita lihat di sini ada P, 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 kita lihat ada atrial tachycardia, kalau kita lihat menggunakan 3D, kita ipis tadi dan 3D, ini yang ipis tadi kita lihat ada gelap gelombang A, lebih banyak daripada gelombang V. Kemudian dengan ipis tadi, dengan 3D kita bisa dengan jelas, kita tahu lokasinya di mana, di sini. Ini adalah yang putih-putih, ini adalah fokus aritmianya. Jadi setelah kita lakukan elektrofisiologi tadi, jadi kita dengan jelas, kita bisa ketahui, oh ini fokusnya, dan supaya kita bisa menghilangkan tachycardia ini, adalah kita lakukan ablasi, persis di posisi fokus ini, supaya dia tachycardia tidak muncul lagi. Kalau arterial fibrilasi, dari EGM-nya, atau dari pasat ipis tadi, kita bisa lihat, ada kekacauan di gelombang atrium. Ini adalah ipis tadi yang kita lakukan di ruang katheterisasi, ini adalah mesin ipis tadi, di mana kita bisa lihat gelombang-gelombangnya di sini, dan kita pelajari di sini, kira-kira mekanisme aritmianya itu seperti apa. Dengan mekanisme aritmianya kita tahu, kita tahu bagaimana cara kita obatin, mengobati pasien tersebut. Nah, apabila pilihannya adalah ablasi, maka baru kita masukkan katheter khusus, namanya katheter ablasi, ini adalah katheter yang deflectable, artinya kita bisa luruskan, kita bisa lipat katheternya, kita bisa arahkan sesuai dengan lokasi yang ingin kita ablasi. Misalnya dari ipis tadi, kita tahu kelainannya ada di sebelah sini, maka kita arahkan katheternya di sini, kemudian kita lakukan ablasi di situ, bisa menggunakan gelombang panas atau radiofrekuensi, bisa juga kita menggunakan gelombang dingin atau cryo. Nah, di sini, dengan gelombang panas atau gelombang dingin ini, kita merusak sebagian dari otot jantung, yang menjadi fokus dari aritmia. Dengan demikian, ketika kita sudah rusak, misalnya slow pathway-nya kita hilangkan, aksesori pathway-nya kita hilangkan, fokus aritmia-nya kita hilangkan, kita harapkan tachycardia-nya akan sembuh, dan pasien tidak akan tumbuh aritmia kembali. Ini guideline SPT yang terbaru 2019, saya akan jelaskan bagaimana posisi ablasi di sini. Pada pasien dengan vokal atrial tachycardia, kalau misalnya pasiennya rekaran, pasiennya simptomatik, atrial tachycardia-nya berulang-ulang adalah, katheter ablasi posisinya adalah kelas 1. Bahkan obat-obatan itu cuma kelas 2. Jadi posisi ablasi itu lebih tinggi daripada obat-obatan. Pada pasien-pasien dengan atrial tachycardia. Pada pasien dengan flutter seperti apa? Pada pasien dengan flutter, kalau dia simptomatik berulang-ulang flutternya, tentu saja katheter ablasi juga kelas 1. Jadi obat itu bahkan kelas 2 di sini. Bagaimana kalau diagnosis lain? Bagaimana kalau AVNRT tadi seperti saya bilang? AVNRT di mana ada slow pathway, obat-obatan juga kelas 2. Dengan simptomatik, dia kelas 1 ablasi. Bagaimana juga dengan AVRT, pasien dengan aksesori pathway, dengan WPW. Kalau pasiennya simptomatik, maka obat juga tetap di kelas 2. Kelas 1 adalah ablasi. Jadi melalui guideline SWT yang terbaru, itu sebenarnya ESC, European Society of Cardiology, sudah menaikkan posisi ablasi, EP study dan ablasi itu di kelas 1. Lebih daripada obat-obatan. Karena obat-obatan itu seperti kita ketahui, nanti ada trialnya, saya kasih lihat. Bahkan untuk pasien dengan yang asimptomatik sekalipun, misalnya ada dari medical check-up, kita dapatkan ada WPW, pre-excitasi. Ini kelas 1 untuk dilakukan EP study. Apalagi kalau misalnya kita dapatkan, misalnya pada saat tachycardi, aksesori pathway-nya itu, effective recovery period-nya kurang dari 250 ms. Ini kelas 1 dilakukan EP study. Pasien dengan hamil juga yang punya riwayat tachycardi, sebelum hamil diharapkan pasien sudah menjalankan katheter ablasi terlebih dahulu. Dan ini adalah posisinya kelas 1. Jadi, bahkan untuk yang pasien hamil juga tetap sebelum hamil disarankan untuk itu. Angka kesuksesannya untuk SVT, AVNRT, AVRT itu sangat tinggi, lebih dari 90%. Untuk flutter, lebih dari 90% juga. Untuk vokal atleta tachycardia, 85%. Dengan angka komplikasi yang kecil dan angka mortalitas yang sangat rendah. Jadi, kenapa? Makanya, pada guideline terbaru, ESC, European Society of Cardiology, sudah menaikkan posisi katheter EP study dan katheter ablasi menjadi kelas 1. Bagaimana dengan guideline ventricular tachycardi? Oh, sorry. Ini saya akan jelasin dulu. Ini trial tentang membandingkan katheter ablasi sama anti-aritmia. Bagaimana ini ada yang menunjukkan kalau ternyata pada pasien-pasien yang ablasi itu hampir 100% atau bahkan 100% tidak timbul kembali tachycardinya. Sedangkan pada pasien-pasien yang menerima anti-aritmia drugs, itu tachycardinya masih bisa muncul berulang-ulang. Jadi, kalau dengan anti-aritmia drugs, resiko untuk muncul tachycardinya lagi bisa muncul lagi. Sedangkan kalau ablasi itu hampir 100% pasien bisa sembuh sempurna. Dengan P yang kurang dari 0,001. Jadi, sangat-sangat-sangat signifikan. Tadi kita bicara tentang guideline SVT. Sekarang kita bicara tentang guideline VT yang 2013. Bagaimana posisi ablasi di sini? Sama juga pasien-pasien dengan PVC, outflow track, dilakukan katheter ablasi. Itu kelas 1 posisinya. Untuk VT juga kelas 1 posisinya. Pasien-pasien dengan apa? Dengan inter-VT yang IL-VT juga kelas 1 untuk dilakukan ablasi di sini. Ini dan ini. Bahkan obat kelas 2A. Bagaimana dengan pasien VT? Jadi, kurang lebih pasien-pasien muda dengan yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas kardiak eventnya. Salah satunya mungkin kita bisa lakukan IP study sebelum kita pasang ICD pada pasien-pasien seperti ini. Itu kelas 1 posisinya. Kurang lebih sama, baik SVT maupun VT, dua guideline ini menempatkan katheter ablasi di posisi kelas 1. Kelas 1 bahkan lebih daripada obat-obatan di sini. Lebih daripada kita berikan beta blocker atau amiodarone yang cuma kelas 2A. Dan posisi ablasi, katheter ablasi di sini adalah posisi sudah kelas 1. Kalau tidak bisa, dan ini di sini lebih dari 15%. Jadi, ada tempatnya kita lakukan ablasi, katheter ablasi, dan IP study dan ablasi untuk menyembuhkan pasien-pasien seperti ini. Bahkan untuk yang pasien hamil juga sama. Jadi, apa bedanya sih kita lakukan IP study dan ablasi dengan kita berikan anti-aritmia drug yang kronik? Pasien dengan kronik anti-aritmia drug, seperti kita ketahui, obat-obat anti-aritmia, amiodarone, profavenon, plekainit, itu efektif, tetapi juga obat-obat ini adalah obat-obat yang pro-aritmik dengan efek samping yang sangat banyak. Kita tidak bisa memberikan pasien kita dengan obat-obatan seperti ini seumur hidup untuk mencegah timbulnya tachycardi. Padahal ada alternatif lain, yaitu IP study dan ablasi, yang bisa menyembuhkan pasien kita dengan sempurna, dengan high success rate, dan risiko komplikasi yang sangat-sangat rendah, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kita kembali kepada pasien tadi, ini pasien yang dirujuk ke saya dengan atrial flutter. Seperti kita ketahui, atrial flutter tipikal, gambaran flutter wave, ada re-entry di right atrium muter-muter seperti ini. Caranya bagaimana cara kita menghilangkan? Kita lakukan ablasi di sini, CTI. Kavotrichosmetismus-nya kita ablasi, kita tarik garis dari sini ke sini, sehingga puterannya ini atau re-entry-nya ini kita blok sehingga pasiennya bisa sembuh. Ini adalah tindakannya, jadi saya pasang 2DK di sini, ini katheter RV, ini katheter ablasi saya, saya tarik dari sini ke sini. Ini adalah EGM, di mana saat ablasi, instantly pada waktu atrial flutter, ketika dia lainnya sudah blok, dia langsung berubah menjadi sinus. Jadi pada saat ablasi, kita langsung bisa lihat berubah EKG-nya dari atrial flutter menjadi sinus rhythm. Dan pasien ini pulang dalam waktu 4 hari dalam kondisi yang sehat, ejection fraction-nya dari 23 naik ke 30, saya harapkan dalam bulan depan dia kontrol, bisa naik 40, 50, dan perbaikan. Jadi pasien ini karena heart failure-nya itu karena disebabkan oleh tachycardi. Ini kita lihat EKG sebelum dengan atrial flutter, EKG sesudah, sudah terjadi sinus rhythm. Ini pasiennya ibu-ibu tadi, ibu-ibu dengan VT-nya hampir 60%, saya lakukan tindakan IP, study, dan ablasi konvensional. Ternyata VT-nya adalah VT di RVOT, ini posisi left anterior oblique, ini right anterior oblique, ini left anterior oblique. Kita lihat posisi katheter ablasi saya di sini. Saya dapatkan kurang lebih di situ adalah fokusnya, dilakukan ablasi sampai suhu 60 derajat, kita panasin selama 1-2 menit, pasiennya VT-nya hilang instantly, kemudian besoknya kita temukan bersih, tidak ada PVC dan tidak ada VT pada pasien ini. Pasiennya pulang dengan kondisi sangat happy, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk berdiri saja, untuk jalan saja dia pingsan berulang kali, sudah dalam kondisi yang sangat baik. Ini kasus yang terakhir mungkin yang menarik buat saya, laki-laki, anak laki-laki 16 tahun yang palpitasi berdebar-debar setiap kali main futsal, EKG seperti ini. Mungkin ini polling saya terakhir, silakan tarik. Kira-kira apa sih yang terjadi pada EKG ini? Apakah ada VT, WPW syndrome, long QT, atrial tagekardi, atau atrial flutter? Silakan 10-20 detik, silakan. Oke, silakan tarik. Ya, WPW ya, jelas ya. Ada delta wave. Pasien ini setiap kali dia main futsal, dia selalu berdebar-debar. Kemudian, karena tadi sesuai dengan guideline, pasien tagekardi simpomatik, kemudian dia sangat simpomatik, tagekardinya berulang, saya tawarkan untuk ipis tadi ablasi untuk bisa sembuh sempurna pada pasien ini. Jadi, saya lakukan ablasi, kebetulan ini adalah parahisian aksesori pathway, di sini katheter ablasi saya, di sini katheter hisnya. Kita lihat pada saat ablasi, di sini masih ada delta wave, di sini sudah hilang. Kalau dilihat katheter ablasi, di sini dia masih rapat, tiba-tiba setelah itu dia langsung misah. Aksesori pathway-nya sudah hilang. Ini yang kita lakukan dengan ablasi. Ini adalah EKG sebelum, ini adalah EKG sesudah, di mana sudah ada, tidak ada delta wave lagi, dan pasien ini pulang hanya satu hari perawatan, kemudian pasiennya bisa melakukan aktivitas dan tidak pernah timbul tagekardi kembali. Jadi, Bapak moderator, kemudian sejawat sekalian, ini kesimpulan. Pertama, aritmia mempunyai spektrum yang sangat luas. Umumnya, sampai di Indonesia itu adalah, first choice-nya adalah anti-aritmia drugs. Sayangnya, anti-aritmia drugs atau obat anti-aritmia di Indonesia itu sangat sedikit sekali, dan sejawat sekalian mungkin banyak yang tahu hanya amiodarone dan amiodarone, sehingga tadi pasien-pasien saya semua sudah mendapatkan amiodarone. Dan seperti kita ketahui, di guideline aritmia, di guideline VT, di guideline SVT amiodarone, itu posisinya adalah posisi yang paling akhir, karena punya resiko komplikasi yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Yang ingin saya sampaikan adalah, di sini ada tempatnya untuk electrophysiologi study, dan juga aritmia, sorry, electrophysiologi study untuk diagnoses dari aritmia, dan kalau memang diperlukan, kita lakukan ablasi yang saat ini indikasinya sudah menjadi indikasi kelas 1 untuk pasien-pasien yang memang dengan SVT atau VT memang yang simptomatik. Jadi jangan ragu-ragu sekali lagi untuk telepon teman baiknya, konsul ke dokter jantungnya, atau ke dokter electrophysiologis, mungkin ada pasien kita yang kalau kita berikan anti-aritmia, kita berikan beta blocker, yang masih timbul aritmia berulang-ulang. Jadi kita mungkin bisa tawarkan ke pasien-pasien kita, ada loh alternatif lain, yaitu IP study dan ablasi. Terima kasih. Silakan, Dr. Raya.